Bisa kita lihat di video ini ketika itu Raffi Ahmad memberikan hadiah tropi untuk Lesti Kejora dan ada hal yang tidak biasa dilakukan Raffi Ahmad pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat netizen yang sangat kami cintai. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dalam minggu ini, ada beberapa hal yang tidak biasa dari kalangan artis dangdut Indonesia. Ada salah satu artis yang akhir-akhir ini tidak pernah lagi tayang di televisi Indonesia. Namanya sudah tidak asing lagi untuk di kalangan artis dangdut Indonesia. Inilah dia sosok yang tidak pernah sombong apalagi angkuh. Sosok artis ini selalu merendah diri dan sangat menghargai para penggemarnya. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Kembalinya Lesti di stasiun TV bagaikan melodrama yang berjudul Sosok Anak Yang Hilang Kembali Kepangkuan Ibunya. Setelah Lesti Kejora vakum selama berbulan-bulan akibat permasalahan rumah tangga yang menimpanya. Pelantun tembang Kejora ini hadir lagi baru-baru ini di stasiun televisi SCTV dalam acara penghargaan SCTV Music Award 2023. Sikap Lesti saat tampil di SCTV sangat tenang dan selalu tersenyum melihat para penggemarnya. Sikap santunya itu sehingga sosok sang kejora ini banyak dipuji sama netizen Indonesia. Masya Allah, ketika diumumkannya kategori penyanyi paling sosmed di acara penghargaan SCTV Music Award 2023 sangat menegangkan bagi para artis yang terpilih. Namun sosok yang satu ini atau sang kejora kita dia biasa-biasa saja, tetap tenang dan santai. Sehingga pada saat diumumkan dan nama yang terpilih adalah Lesti Kejora. Subhanallah di sini kita bisa lihat bahasa tubuh dede Lesti yang begitu tenang dan rendah hati. Bahasa tubuh Lesti Kejora saat menerima tropi hadiah di ajang SCTV Music Award 2023 pun menuai banyak pujian. Bisa kita lihat di video ini ketika itu Raffi Ahmad memberikan hadiah tropi untuk Lesti Kejora dan ada hal yang tidak biasa dilakukan Raffi Ahmad pada saat itu. Raffi Ahmad merendahkan badannya seperti posisi orang yang akan melamar sang kekasihnya pada saat dia memberikan hadiah tropi kepada Lesti Kejora. Nah di sini kami belum tahu apakah Raffi Ahmad main-main atau sengaja merendahkan badannya. Yang pastinya pada saat itu Raffi Ahmad serius merendahkan badannya bak orang yang melamar kekasihnya. Ketika itu Lesti Kejora tetap tenang dan santun. Nah di sini ada hal yang tidak biasa atau hal yang jarang dilakukan oleh kalangan artis-artis lain. Mungkin kalau artis lain hal yang dilakukan Raffi Ahmad adalah cuma lelucon. Tapi bagi dede Lesti tidak Lesti Kejora pada saat menerima hadiah tropi tersebut beliau sama-sama merendahkan badannya dan sangat tenang. Himana menurut kalian sikap kayak begini kalau kami menilai dari segi mikro ekspresi. Sosok dede Lesti sangat tahu menempatkan posisi di mana beliau sangat sopan dan selalu menghargai orang yang lebih dituakan. Masya Allah sikap yang sangat-sangat pantas ditiru, pantas saja Lesti Kejora banjir pujian baik di kalangan selebriti maupun netizen seantero jagad maya gaes. Terima kasih. Wassalam. Selamat menikmati.